Intro Oke mabro apa kabar bro Kalian baik-baik aja kan ya bro Nggak ada yang sakit kan kalian bro Ini kalau kalian nggak sakit yaudah Kalian nonton aja nih Ocha Desert Walaupun kalian sakit ya Tetap nonton aja kalian Nggak bakal kenapa nampak kok ya Malah mood kalian malah naik nonton Ocha Desert Oke jadi kita klaim-klaim dulu anjar THR libur lebaran Jadi kali ini tuh Ocha mau ngasih tau ke kalian ya bro Ayo mau ngasih tau apa nih tebak nih tebak tebak Sesuai judul lah ya Sesuai judul Ocha mau ngasih tau tips dan trik ya Mendapatkan nook dengan cepatnya bro Ini yang Ocha pakai selama ini Untuk mendapatkan nook itu Kayak gimana Seperti apa Mendapatkan nuklir ya Jadi caranya tuh kalian nyolong aja tuh ya Di Korea Utara Nggak ada yang bukan itu maksudnya Nanti kalian malah dibunuh nama Kim Jong Un Tapi Kim Jong Un udah meninggal belum sih Kemarin katanya meninggal Eh tapi jangan diomongin lah Daripada gue di belek sama dia kan ya Oke Jadi kita langsung aja ke loadout Ocha kasih tau nih ya Settingan Ocha Settingan settingan mendapatkan nook Anjay Nggak jelas banget ya Ocha Oke langsung saja bro Dari senjata Ya senjata itu kalian bebas pilih Senjata kalian Yang mana aja bro ya Dan Yang lebih aman lagi Ocha saranin bro Ini Kalau soal perks ini kalian pakenya Kalau Ocha lightweight ya Karena Kalau main nook itu harus Ngekill tarik Ngekill tarik Ngekill tarik gitu ya Jangan majuin-majuin terus ya Kayak orang gila Nggak bisa Kayak kalian bar-bar mainnya Kayak Ocha Yang sebelum-sebelumnya Yang jarang dapat nook gitu ya Malah fitur-fitur mulu ya Itu karena Ocha Nggak tarik menarik ya Ocha malah Abis ngekill maju-maju lagi Oke Jadi Ocha pake lightweight Biar kita belut ya Bisa belut gituloh bro, oke itu persmerahnya dan kita pakenya ini cold blooded ya kenapa cold blooded ya, kalian tau sendiri ya kalau main domination itu orang-orang pada pake Tamiya bro oke, jadi itu bahaya banget kalau kalian gak pake cold blooded ya tapi terserah kalian, kalau kalian emang bisa nge-counter Tamiya ya, yaudah soalnya itu kalau kena Tamiya ya ke-stun gitu ya kalian gak bisa ngapa-ngapain lagi sedangkan hardwired kalian tuh bisa ngeliat banget gitu trip mainnya ada dimana Oke bro letaknya dimana jadi begitu dan enggak usah pakai full chair enggak guna sekarang tuh kita lebih takut sama trip main dan Tamiya itu ada suara motor songong badah Oke langsung kita ke perks birunya tadi merah udah hijau udah sekarang yang biru nima bro oke dan yang biru ini kita pakai apa sayo hayo hayo pakai apa yoo ini kita pakai alert bro ya itu kalian terbisa lihat di map gitu ya misalkan elemen enter ngendok dikit ya sedikit ngendok kalian bisa tahu musuhnya ya masuk ke tempat kalian tuh dari mana asalnya gitu ya arahnya dari mana jadi kalian tuh bisa mempersiapkan diri kalian lebih baik gitu loh mah bro ya ini pakai alert ini tuh ya seriusan ya Oke sebelumnya juga kalau enggak ngincer nukocet pakenya hardline ya kalau ngincer poin 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 gitu loh mah bro oke dan ya kalau nuk ya kita nggak perlu poin yang penting kita ngekillnya 20 kill ya bro ya jadi kalian jangan lupa ya oke pokoknya kalian tuh harus sampai kill 20 dan matinya nol dan kalian nggak boleh pakai ulti ya inget tuh ya pokoknya kalian nggak boleh pakai ulti nggak boleh pakai skor streak ngekillnya Oke karena nggak kehitung cukup hanya dari senjata kalian Oke pistol atau senjata main kalian gitu loh mah bro ya dan ultinya Oke saranin kalau ulti kalian pakai graffiti spikes aja nih Bro karena kenapa takutnya kalian tuh ntar dilompatin gitu ya bro ya ini ini paling sering terjadi sama orang-orang yang pengen nuk ya orang pengen nuk tapi musuhnya tuh pakai ulti graffiti spikes jadi pas kita dimajuin dia udah siap-siap ulti ya jadi jadi kalian tuh mainnya lompat-lompat terus ya ntar kalau misalnya nge-dev itu sambil lompat-lompat juga ya takut aja gitu karena graffiti spikes apalagi aja juga mainnya jarang lompat-lompat gitu loh mah bro oke jadi misalnya kalian mau dilompatin graffiti spikes lompatin balik aja Bro oke biar kalian tidak kena graffiti speknya dia juga gitu ya lebih aman gitu ya lebih aman soalnya ini cooldownnya itu juga cepet ya pakai graffiti spek dan yang terpenting lagi bomnya kalian pakai trip main kalau kalian mainnya Radenahan gitu ya kalian taruh di pintu misalnya gitu ya pintu masuk tempat kalian ya misalnya kalau ada yang bokong-bokong kan ngeri begitu loh mah bro ya dan tropi jangan lupa takutnya di bom gitu Bro oke dan kayaknya gitu aja sih ya Bro ya kalau soal perks jatah kalian tuh laut-lautnya kayak gimana lah yang lainnya itu ya soal skill ini video kalian Oke kalian harus latihan refleksnya bro ya itu udah pernah jelasin latihan semua latihan kayak refleks nembak jauh gitu-gitu gimana ada di videonya sebelum-sebelumnya kalian Scroll aja tuh ya di YouTube Oce kebawah Oke Bro jangan lupa deh kalian cek aja di sana mah bro oke dan yang terpenting lagi kalau nook pokoknya jaga diri kalian aja gitu ya dulu mah bro ya kalian harus siap-siap pokoknya ini aja ngeliatan refleks kalian tuh bener-bener dipraktekkan dalam saat mencari nook gitu loh mah bro oke dan kalian juga nggak bisa ngikutin ke ego kalian gitu buruh kalian tuh harus ya sedikit main save gitu ya baru dulu ya sedikit main save apalagi orang-orang CODM tuh barbar banget ya dan kalian tuh sebenarnya jangan bandingin iFrog sama pro player Indonesia effort itu disana menurut aja pro player nggak sebanyak Indonesia loh ya selesai nih menurut aja enggak deh kayaknya lebih banyak saingan di Indonesia menurut aja apalagi kalau kalian lihat videonya iFrog itu orang-orangnya kayak biasa aja musuhnya gitu loh apalagi dia juga player iPad aduh yang kalian tahu sendirikan kalau soal e-sport di Indonesia tuh kan kita nggak boleh pakai iPad jadi pakai HP kalian pakai HP terus jago bah 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 nilai plus sekali jauh sekali gitu kan ya dan kalau soal nook di Indonesia tuh yang paling sering dapetin ya kayak Kloff sama Zen tuh ya dia lumayan sering dapetin ya Ocah sering dapetin cuman suka nggak kerecord ini kan Ocah record pas saat-saat ini ya pas Ocah pengen cari nook baru record gitu karena Ocah tidak live stream ah bro oke dan gitu aja bro kayaknya untuk tips dan triknya Ocah kasih tahu juga nih skor striknya ya skor striknya skor striknya kita pakai shakarsi ya bro ya karena ini lebih aman banget ya lebih aman banget pakai shakarsi kalau kalian apa ya lagi mainahan kalian ya ngejagenya tuh dengan cara ngeluarin taminya kalian gitu loh jadi musuh terdekat kalian bakal ke ini ke counter sama shakarsi kita ini ya taminya ini dan jangan lupa UEFI ini paling terpenting lagi mah bro ya kita bisa tahu musuhnya dimana kan makanya UEFI itu penting banget dan yang terakhir Ocah sih baunya Vitol ya Vitol tapi kalau kalian yang bener-bener mau nook aja Ocah saranin pakai Molotov nih kecil-kecil gitu ya kecil-kecil doang jadi kayaknya gitu aja sih Mabru ya Ocah pakai Vitol juga ya keren lebih bagus aja gitu ya Pake Vitol ntar bisa lebih banyak lagi gitu loh Mabru Oke udah kayaknya gitu aja sih ya tips dan triknya ya bro tips dan triknya Ocah bilang tadi gitu ya tipsnya itu ya kalian pakai lotot yang cepatnya aja gitu loh Mabru terus triknya jangan lupa oke oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!